Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali Saya adalah guru di SMA Negeri 1, Baleriam Sukamara, Kalimantan Tengah Berjemur adalah kebiasaan baru saya sebelum melakukan aktivitas sehari-hari Tapi ingat, tetap gunakan masker ya Dengan kondisi ini, saatnya kita Kerja dari rumah Belajar dari rumah Ibadah di rumah Sahabat rumah belajar Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa sekarang negara Indonesia sedang dilanda wabah virus corona Oleh karena itu, pembelajaran dilaksanakan dari rumah Untuk memutus tali penyebaran virus corona Saya dan peserta didik saya melaksanakan pembelajaran dari rumah Menggunakan rumah belajar Ada pun model pembelajaran yang saya laksanakan Yaitu model pembelajaran Discovery Inquiry Learning Langkah-langkah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning Yang pertama adalah Stimulasi Yang kedua adalah Identifikasi masalah Yang ketiga Pengumpulan data Yang keempat Pemprosesan data Yang kelima Verifikasi data Dan yang terakhir Generalisasi Kemudian bagaimana saya melaksanakan pembelajaran dari rumah Menggunakan model tersebut Mari kita simak video berikut ini Proses pembelajaran dari rumah Tentunya menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang pendidik Untuk melaksanakannya Saya menggunakan berbagai macam aplikasi Untuk menunjang proses pembelajaran Antara lain Grup WhatsApp Kemudian aplikasi video conference Seperti Zoom Meeting dan Google Meet Kemudian Google Form Dan tentunya Rumah belajar Langkah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning Yang pertama adalah Stimulasi Pada tahap stimulasi Guru mengarahkan peserta didik Untuk menonton video yang telah disiapkan Sebagai rangsangan awal terkait materi belajar yang akan disampaikan Proses penyampaian ini dilakukan melalui grup WhatsApp Langkah selanjutnya yaitu Identifikasi masalah Pada langkah ini Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam video tersebut Kemudian Saya memberikan lembar kerja peserta didik Berisi beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan secara berkelompok Bisa terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik Langkah pembelajaran selanjutnya yaitu Pengumpulan data Pada langkah ini Peserta didik dalam kelompok Diberikan kesempatan untuk menggali lebih luas tentang masalah yang telah dirumuskan Melalui pengumpulan berbagai macam informasi yang relevan Dengan cara membaca literatur baik online maupun offline Nah disini saya memanfaatkan fitur rumah belajar Yaitu Sumber belajar Pada sumber belajar Terdapat banyak informasi yang bisa diakses peserta didik Baik berupa konten audio, video, dan web Rumah belajar mempunyai 4 fitur utama Yaitu Sumber belajar Kelas maya Bank soal Dan laboratorium maya Serta ada beberapa fitur pendukung Yaitu Buku sekolah elektronik Wahana jelajah angkasa Peta budaya Karya bahasa dan sastra Dan pengembangan keprofesian berkelanjutan Ada versi web dan aplikasinya juga loh Langkah pembelajaran selanjutnya yaitu verifikasi Pada langkah pembelajaran ini Peserta didik diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil dari data yang sudah diperoleh Dan peserta didik lain boleh menanggapinya Proses ini dilakukan menggunakan aplikasi video conference Zoom Meeting Dan saya menilai proses jalannya diskusi Dilanjutkan langkah pembelajaran yang terakhir yaitu generalisasi Peserta didik dengan dibimbing oleh guru untuk menarik kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung Kemudian untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran Dilakukan dengan menggunakan Google Phone Menurut saya sebagai seorang pendidik Adanya rumah belajar sangat membantu ketika saya melaksanakan proses pembelajaran Apalagi di masa pandemi seperti ini Dimana guru dan peserta didik tidak bisa saling bertatap muka Lalu apa kata mereka terkait rumah belajar Selama masa pandemi virus corona Kita disarankan untuk belajar dari rumah saja Portal rumah belajar hadir menjadi solusi pembelajaran dari rumah Rumah belajar sangat membantu saya belajar dari rumah Karena sangat mudah diakses Menurut saya rumah belajar membantu saya dalam belajar di rumah Kita dapat mengakses pembelajaran dari sumber belajar Dan mengerjakan soal latihan yang terdapat di bank soal Demikian video saya terkait pembelajaran Discovery Inquiry Learning bersama rumah belajar Rumah belajar Belajar dimana saja Sampai jumpa di dalam kejadian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh